Intro Salam Marinir Dari daerah latihan pertempuran Korps Marinir Saya, Sersan Adinda Akan memberikan informasi terkini Teraktual dan terpercaya Prajurit petarung Korps Marinir Di dalam maupun di luar negeri Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam Marinir Sepekat Komandan Korps Marinir Mayor General TNI Marinir Andy Supardi Menghadiri taktikal 4GAM Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Bertempat di gedung gada kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Dengan adanya taktikal 4GAM Diharapkan pengamanan Pesta Demokrasi Tahun 2024 Bisa terlaksana dengan baik aman dan lancar Bersama dengan pejabat utama Mako Kormar Komandan Korps Marinir Mayor General TNI Marinir Andy Supardi Melaksanakan latihan menembak pistol Di lapangan tembak Lukman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Kegiatan menembak diawali dengan olahraga jalan bersama Mengeleningi Kesatrian Marinir Hartono Dilanjutkan dengan menembak eksekutif pistol Jarak 25 meter Latihan menembak pistol juga merupakan sarana Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan Agar selalu siap dalam melaksanakan tugas Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan Mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi Menderima tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Satuan Kerja Korps Marinir Yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung Agus Subekti Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat Sekir saya ucapkan selamat Atas kedatangan Tim BPK Di Markas Komando Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi Menghadiri upacara pembukaan pendidikan reguler Seskualt Angkatan 62 Tahun 2024 Yang dibuka langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Mohamed Ali S.E.M.M.M.TR Opsla Di Sekolah Staf Komando Angkatan Laut Cipulir, Jakarta Selatan Guna membangun serta meningkatkan alut sista TNI Angkatan Laut Khususnya Korps Marinir Dari hasil karya anak bangsa Dalam sistem pertahanan udara gerak sendiri Dan munisi rudal arhanut gerak sendiri Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan Bersamaka di Selit Bangal Laksamana Pertama TNI Budi Rahatjo Menerima paparan dari PT. Ars Engkara Dana Yaksa Yang dilaksanakan di Gedung Graha Adiawi Caksana Di Selit Bangal, Pondok Labu, Jakarta Selatan Dalam rangka memperingati hari lahan masak sedunia Yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Asbot Mar dan Kormar Kolonel Marinir Idewa Gede Wirawan Bersama Sekretaris Direkturat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Bapak Suharyono Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Ma'ruf Ibu Ingeretnawati Jajaran Porkopimda Banten Serta masyarakat sekitar Pantai Tanjung Pasir Dimin Prajurit Pasmar I Turut serta penanaman Ma'ruf secara serta Di seluruh Indonesia Bertempat di Pantai Tanjung Pasir Kecamatan Tuluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten Untuk menumbuhkan rasa semangat kebangsaan dan jiwa kedisiplinan Bagi Prajurit dalam mengamalkan Saptam Marga 8 wajib TNI dan Sumpah Prajurit Serta merupakan wujud nyata untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Kepala Dunas Kesehatan Kops Mariner Letko Laut Kesehatan Dr. Cefri Agung Memimpin ubat cara bendera hari Senin Yang diikuti oleh Prajurit dan PNS Markas Komando Kops Mariner Bertempat di lapangan Apel Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Serta memberikan kenyamanan terhadap masyarakat pangkalan berandan Prajurit petarung UNIF 8 Mariner Berhasil menggagalkan pencuri handphone sekaligus pengedar sabu-sabu Setelah tertangkap basah oleh Prajurit UNIF 8 Mariner Atas nama serka Mariner Roberto Sunur Cahyo dan Koptu Mariner Arianto Yang sedang melintas di simpang piturah langkat Sumatera Utara Mendengar teriakan warga dari TKP yang meminta tolong Dalam rangka mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Serta latihan perorangan dasar tribulan 1 tahun 2024 Prajurit Batalion Infantri 2 Mariner Melaksanakan latihan halang rintang dan coast country Bertempat di Kesatrian Mariner Hartono Cilandat, Jakarta Selatan Batalion Infantri 4 Mariner terus mengasah kemampuan prajuritnya Dengan menggelar lomba lari estafet tongkat antar kompi Dengan jarak 700 meter bertempat di lapangan apel Brigif 1 Mariner Kesatrian Mariner Hartono Cilandat, Jakarta Selatan Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Mariner Yerudi Sulistianto Memimpin serah terima jabatan Asrena dan Pasmar II Dari Kolonel Mariner Abdi Sunanda Tambunan Kepada Komandan Pasmar II Dimako Brigif 2 Mariner Kesatrian Mariner R. Suhadi Gedangan Sidoarjo Hal tersebut dilaksanakan karena Kolonel Mariner Abdi Sunanda Tambunan Akan mengikuti Degreg 52 Sesko TNI tahun 2024 Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Mariner Yerudi Sulistianto Memimpin serah terima jabatan Komandan Brigif 2 Mariner Dan Komandan Resimen Kapleri 2 Mariner Di lapangan apel Kesatrian Mariner R. Suhadi Gedangan Sidoarjo Jabatan Dan Brigif 2 Mariner diserah terimakan dari Kolonel Mariner Argo Setiono Kepada Komandan Pasmar II Dan Jabatan Dan Menkap 2 Mariner diserah terimakan dari Kolonel Mariner Mohamed Rizal Juga kepada Komandan Pasmar II Hal tersebut dilaksanakan karena kedua perwira menengah tersebut Akan mengikuti Degreg 52 Sesko TNI tahun 2024 Komandan Pasmar III Brigadir Jenderal TNI Mariner Sugianto Meninjau latihan di lokasi titik tinjau serangan Amunisi tajam atau sermujam Personil Satkes Pantas RI Papua Nigini Mobile Papua Desa Modan Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Latihan ini bertujuan untuk mensimulasikan para prajurit Pada saat melaksanakan kontak dengan musuh Di daerah operasi yang sesungguhnya Guna membekali prajurit agar mampu menembak dengan situasi dan kondisi apapun Serta mengasah naluri tempur yang dibiliki oleh prajurit petarung Kops Mariner Dalam rangka latihan perorangan kesenjataan armai triwulan 1 tahun 2024 Prajurit Batalion Hovitser III Mariner Kala Hitam Mengawali latihan dengan memberikan materi tentang pengetahuan kesenjataan artileri medan Pengetahuan pimpinan penembakan Dan pengetahuan peninjau depan Yang dilaksanakan di lapangan Markas Yon Hovitser III Mariner Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Guna melatih fisik dan mental Sekaligus mengasah keterampilan prajurit secara individu maupun kelombok Prajurit Batalion Infantri VII Mariner Melaksanakan latihan ketangkasan halang rintang Dalam rangka latihan dasar perorangan triwulan 1 Dibergif 4 Mariner BS Biabung Padang Cermin Pesawaran Lampung Dalam rangka mengasah dan meningkatkan kemampuan bertempur Prajurit Petarung Malaka Yonif X Mariner Melaksanakan latihan di kisatrian Yonif X Mariner Khususnya di bidang mountainering materi ship rappelling Ipam rappelling dan menitit tali Serta latihan menembak jam dan jarak Di kampung Cate Rempang, Kota Batam Komandan Lanmar Sorong, Kolonel Mariner Tegus Santoso Beserta prajurit Lanmar Sorong Melaksanakan kegiatan bakti sosial Membersihkan Pasar Umbul Harjo Perapihan dan pengecatan kamar mandi dan toilet umum Memperbaiki saluran air kamar mandi dan toilet Serta melakukan berbagai tindakan Untuk menjaga kebersihan dan kerapihan Aira Pasar Umbul Harjo Majener Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Demi menunjang tugas pokok prajurit putlatsus Sebagai pelatih terjun bebas atau free fall yang handal Komandan Pusat Latihan Khusus Mayor Mariner Embri Arifudin Menggelar latihan di Wintanel Juanda Sidoarjo Wintanel tersebut merupakan sarana Yang dapat mempermudah prajurit pelatih putlatsus Untuk meningkatkan keterampilan dalam pelatihan terjun bebas Yang semakin terkembang Gembira di medan operasi Gembira di medan latihan Gembira di satuan Dan gembira di tengah-tengah keluarga Dari daerah latihan pertempuran Korps Marinir Saya, Sersan Adinda Mewakili kerabat kerja Dispenkormar Pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalaswefa, Jaya Mahir Marinir Terima kasih telah menonton!